Berikut hasil pertandingan sepak bola SEA Games 2023, hari ini di pekan ke-2, selasa 2 Mei 2023, serta daftar kelasemen, daftar top score, dan jadwal berikutnya. Hasil pertandingan sepak bola SEA Games 2023, hari ini di pekan ke-2, selasa 2 Mei 2023, di grup A. Timnas Myanmar, menang tipis 1-0, versus Timnas Timor-Leste, gol dicetak oleh Thet, di menit 73. Timnas Filipina, berhasil menahan imbang 1-1, versus Timnas Kamboja, gol dari Filipina dicetak oleh Dov Charino, di menit 92, gol Kamboja dicetak oleh Kayerina, di menit 25. Jadwal pertandingan berikutnya sepak bola SEA Games 2023, di pekan ke-2, di grup B, hari Rabu, 3 Mei 2023. Timnas Singapura, versus Timnas Vietnam, jam 16 waktu Indonesia Barat, live aplikasi RCTI+. Timnas Malaysia, versus Timnas Laos, jam 19 waktu Indonesia Barat, live aplikasi RCTI+. Berikut daftar kelasemen sementara, sepak bola SEA Games 2023. Di grup A. Di peringkat pertama, Timnas Kamboja, dengan perolehan 4 poin, hasil dari 2 kali pertandingan. Peringkat kedua, Timnas Indonesia, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan, peringkat. Ketiga, Timnas Myanmar, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan. Di grup B. Di peringkat pertama, Timnas Thailand, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan. Peringkat kedua, Timnas Vietnam, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan. Berikut daftar top skor sementara SEA Games 2023. Di peringkat pertama, Chou Sinti, dari Kamboja, dengan mencetak 2 gol. Peringkat kedua, Marcelino Ferdinand, dari Indonesia, dengan mencetak 1 gol. Serta ada Fajar Fathurahman, dengan mencetak 1 gol. Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia DC Games 2023 di babak penyisihan grup. Timnas Indonesia U22, versus Timnas Filipina U22, digelar di Stadion Morodok Techo National Stadium, Penompen, jam 16 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung RCTI. Jadwal berikutnya pada hari Kamis, 4 Mei 2023. Timnas Indonesia U22, versus Timnas Myanmar U22, digelar di Stadion Morodok Techo National Stadium, Penompen, jam 16 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung RCTI. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U22, Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U22, berikutnya, hari Rabu, 10 Mei 2023. Timnas Kamis Indonesia U23, timnas Kamis Indonesia U22, digelar di Stadion Morodok Techo National Stadium, Penompen, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung RCTI. Berikut daftar negara peraih juara terbanyak medali emas, cabur sepak bola pria, SEA Games, dari masa kemarin. Di peringkat pertama, masih dipegang oleh Timnas Thailand, dengan perolehan 16 kali juara medali emas. Peringkat kedua, Timnas Malaysia, dengan perolehan 6 kali juara medali emas. Di peringkat tiga, Timnas Myanmar, dengan perolehan 5 kali juara medali emas. Peringkat empat, Timnas Vietnam, dengan perolehan 2 kali juara medali emas. Sedangkan di peringkat kelima, Timnas Indonesia, dengan perolehan 2 kali juara medali emas. Terima kasih telah menonton, nantikan update terbaru, seputar SEA Games 2023, Kamboja